musik 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 Halo Bimbersta, kembali lagi bersama kita di UBBTN Healthy Oke, jadi kita udah sesuai tentang merkuri, merkuri bahayanya dan juga terdapat bukan cuma untuk produk-produk wajah selesai ini juga berefek kepada janin, kepada bayi benar banget, banyak sekali efek tampingnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, baik itu pada janin kemudian pencernaan, kemudian yang paling yang mengganggu penampilan kita ya pastinya di wajah diriskan, kita bisa lihat tadi ya berbahaya sekali kita ketemu wuuuh ini saya kurang percaya diri jatuhnya kurang percaya diri iya bener banget, nah Kak seperti kita ketahui juga bahwa percayaan diri itu kalau misalnya kita kurang percaya diri maka kita juga bakal susah untuk melakukan aktivitas apapun di luar orang malu keluar malu mau ke pasar, mau sekolah, mau ke kampus aduh ya ampun mau ke pasar ikan aja gak berani apalagi ketemu pacar pacar-pacar aja gak berani ya ampun, bener banget ya memang harus kita harus peduli gitu ya sama kulit wajah iya area yang paling pertama yang bakal diperhatikan nih kebanyakan orang pastinya gak mungkin doang dilihat di kaki pasti buka dulu dong ya tapi kalau misalnya musahnya itu putih cerah ya gak apa-apa, paling kan dibilang nanti kok bisa ya gitu kok bisa ya sebab dari merkuri juga bisa jadi biar putih sama-sama taruh di tangan aja lagi iya bener iya buka doang gitu ya oke dan mungkin kita denger kata dokter aja dulu ya iya penjelasan dari dokter Diki nih tentang bahaya merkuri ya bahaya merkuri iya Halo Sobat Sehat kali ini saya dokter Diki akan berbagi informasi kesehatan untuk anda merawat kulit wajah tergantung pada ketepatan pemilihan produk skincare yang sesuai dengan jenis dan kondisi kulit wajah sehingga jangan sampai salah pilih berikut 5 tanda bahwa kamu harus berhenti menggunakan produk skincare tertentu ketika memakai suatu krim untuk dioleskan pada kulit kemudian merasa sedikit gatal bisa disebabkan adanya kandungan tidak bersahabat untuk kondisi kulit dan memunculkan reaksi alergi berupa gatal di kulit timbulnya jerawat yang semakin banyak hal ini tanda bahwa kulit tidak cocok ketidak cocokan diakibatkan karena kandungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kulit munculnya kemerahan pada kulit dampak buruknya mengalami peradangan biasanya reaksi kemerahan disertai dengan rasa gatal jika digaruk menimbulkan iritasi kulit hal ini terjadi disebabkan ketidak cocokan produk skincare tersebut pada kulit yang sensitif dan biasa terjadi pada produk yang mengandung pewangi berlebih sekian dari saya ikuti terus channel dokter 24 salam sehat itu dia kata dokter Diki salam sehat kalau jumpa dia perlu salam sehat atau gimana Rizkan kalau biasa salam sejahtera sekarang salam sehat sama aja salam sehat kalau sudah sehat pasti sejahtera amin semoga kita semua dalam keadaan sehat ini tadi kata dokter Diki yang merah-merah itu harus langsung ditangani dan apabila terjadi ada seperti gatal-gatal ketika awalnya kita pakai berarti memang harus kita hentikan banyak nih produk-produk skincare yang katanya bagus tapi gak semua kulit itu mungkin kulit aku diterima karena kulit itu gak cocok jadi gak semua kulit itu cocok sama produk skincare itu iya berarti memang juga harus dipilah-pilah ya Rizkan tergantung jenis kulitnya seperti apa mungkin kalau misalnya jenis kulit seperti saya yang berminyak ini butuh perawatan seperti apa kemudian skincare seperti apa bisa goreng ikan nih sepertinya oke oke di Rizkan kita jatuh dulu setelah ini kita tetap kembali you be beauty and healthy you be beauty and healthy